Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi kawi sultanuh alwaduhi burhanuh Puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW Saudara-saudara sekalian Alhamdulillah kita berada di nuansa bulan suci Ramadhan Inilah bulan yang diagungkan oleh Allah Inilah bulan yang diagungkan oleh Sayyidi Wujud Muhammad SAW Dan inilah bulan ajang kesempatan bagi seluruh umat Untuk kemudian mengembangkan dan mengambil Serta menggali potensi keberkahan di bulan yang suci ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Bulan ini adalah sebaik-baik momentum untuk kita mencari bekal Menggali bekal, menanam bekal Untuk kemudian kita tuai ke depan Inilah bulan terbaik Bulan di mana diberikan kesempatan buat seluruh umat Di mana Allah memberikan pengampunan Kepada seluruh umat yang kemudian kembali kepada Islam Kembali kepada Allah Kembali kepada Rasulullah Ramadhan adalah ajang refleksi bagi umat manusia Ramadhan adalah kesempatan dari sekian bulan yang sudah diciptakan Maka Ramadhan adalah momentum terbaik bagi siapa saja diantara kita yang kemudian merefleksikan ulang Yang menjadikan kesempatan bulan suci ini sebagai ajang untuk refleksi diri Ajang untuk mengevaluasi diri Ajang untuk memperbaiki diri Setelah di bulan-bulan sebelumnya kita bagaikan karat-karat yang kemudian perlu dibersihkan pada momentum kali ini Jemaah sekalian Bulan suci Ramadhan menjadi kesempatan bagi siapa saja Yang memposisikan diri sebagai umat yang mencoba untuk mengaktualisasikan dirinya Kita tahu bahwa di bulan-bulan sebelumnya tidak sedikit aktivitas-aktivitas yang kita lakukan Tentu ada hal-hal yang justru tidak sesuai dengan perintah agama Dan ada hal-hal yang justru tidak sesuai dengan kepentingan dan juga kebutuhan kita sebagai manusia Maka di ajang Ramadhan inilah kita mencoba untuk mengambil kesempatan dalam rangka mengembangkan potensi kebaikan yang kita miliki Manusia diciptakan tentu tidak hanya sekedar menjalankan amanah, menjalankan perintah dari Allah SWT Manusia diciptakan tidak sekedar mengejar apa yang ada di muka bumi Bahwa ternyata kita diberikan kesempatan untuk tercipta di muka bumi ini juga Selain untuk kemudian kita mengaktualisasikan diri, mengambil kesempatan menuju akhirat Kita juga diberikan kesempatan untuk mengevaluasi diri dan juga membina serta mengelola nasib kita hari ini Maka untuk itu di ajang bulan susi Ramadhan ini kendati mungkin kita berada dalam suasana pandemi COVID-19 Tidak kemudian memutuskan mata rantai kita dalam rangka mengaktualisasikan diri Dalam rangka mengembangkan potensi diri, dalam rangka untuk mengembangkan apa saja yang kemudian menjadi perintah dari Allah SWT Allah SWT menciptakan manusia tentu dia punya maksud Tentu ada tujuan dan tentu setiap manusia tidak hanya sekedar menyembah kepada Allah Kita tentunya sebagai seorang muslim, sebagai muslim kita tidak hanya sekedar kemudian hidup bersosialisasi dengan umat manusia yang lain Tapi tentunya jauh daripada itu manusia diminta untuk kemudian mengenal dirinya sekaligus mengenal Tuhannya Jamaah sekalian tidaklah diciptakan manusia selain untuk menyembah kepada Allah Menyembah kepada Allah tidak sekedar formalitas belaka Menyembah kepada Allah tidak sekedar berada di masjid Menyembah kepada Allah tidak sekedar kita berzikir, bertahlil, bertahmid, bersujud Tapi menyembah kepada Allah bagaimana kemudian kita mampu mengembangkan potensi diri yang akhirnya menjadi manfaat bagi orang lain Ini bulan suci Ramadan, kesempatan buat kita menginvestasikan diri kita untuk kehidupan sosial Menyembah kepada Allah bukan cuma sekedar berada di jalur-jalur formal Tapi menyembah kepada Allah adalah dengan melihat tetangga kita yang sedang lapar Menyembah kepada Allah adalah dengan melihat kaum-kaum yang sedang miskin, yang sedang fakir untuk kemudian kita berikan bantuan Menyembah kepada Allah adalah dengan peka terhadap realitas sosial yang hari ini tentunya perlu mendapatkan perhatian dari kita sebagai umat manusia Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain Maka di ajang Ramadan inilah kita menjadikan kesempatan bulan ini sebagai tempat, sebagai wadah, sebagai kesempatan bagi siapa saja di antar kita Untuk menginvestasikan apa-apa yang kemudian menjadi kebutuhan kita di masa yang mendatang Allah SWT tidak hanya menciptakan manusia dalam rangka hidup dalam dunia yang sifatnya sangat religius belaka Atau sangat terjebak pada kerja-kerja spiritual Tapi Allah menciptakan manusia untuk kemudian melihat realitas sosial Agar semua kerja-kerja spiritual kita bisa kita aktualisasikan untuk kehidupan bersama Maka di bulan suci Ramadan saya mengajak kepada kita semua untuk mari Kita rambati ratahayu, kita khulubis huntur baris Kita melihat saudara-saudara kita, kita melirik tetangga-tetangga kita Mereka sedang membutuhkan pertolongan kita Bulan suci Ramadan tentu menjadi kesempatan buat kita mengaktualisasikan diri tersebut Maka atas nama pribadi dan keluarga saya mengajak kepada siapa saja di antar kita untuk senantiasa berbuat baik Karena sesungguhnya berbuat baik adalah kesempatan bagi kita untuk kumlen menjadikannya sebagai investasi sosial Investasi spiritual dan investasi individual Saya Taufik Bilfagi Wallahul maafiq ila komitori Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!